Intro Ya sebenernya ya kalau aku sih jujur ya malam itu sebenernya harusnya aku ada disitu Karena diminta re ya untuk ngevlog ya entah kenapa memang ada salah satu Kan memang gak bisa nyetir gak bisa itu tentu selatan jauh kan Aku minta tolong artisku minta anterin Ya mau dijemput sampe jam tengah malam gak dijemput Tapi ini lah mungkin hikmahnya ya Kalo gak ikut giring juga Ya terkadang kan gak mau dia dia gak mau Nah malam itu kita di grup sampe ditungguin sampe pagi pun ditungguin ayolah sampe kita re Ayo dong madam kita pake geja harusnya gak berani gue bilang gitu Malam tuh aku gak berani Harusnya memang aku ada ngevlog bareng Malam itu memang kita mau memang mau ngevlog Tapi aku gak tau isi vlognya apa ya Cuma mau ngevlog aja malam itu yang Ya untung aku mesti terselamatkan juga Kalo memang kejadian kayak gini kan bahaya juga kan gitu loh Kata Tata itu akhirnya ada di tempat? Gak ada gak dateng sampe tengah malam saya juga gak dateng Karena memang gak dateng Sebenernya seharusnya iya sebenernya saya memang harus ngevlog Kata maafin dateng TKP tapi maafin TKP tapi maafin TKP tapi maafin Pada saat itu memang gak dijemput aja sama si Pada saat itu Andriano Pili Artisku yang mau nganterin Karena saya kan Ngo nganterin lah aku sentuh Yaudah deh lu gue jemput Dia kagak nongol-nongol Seandainya dia nongol Anda ikut disitu Polda Cineggur Wassalamualaikum Tapi gak semua itu tidak ada yang kebetulan sudah diatur sama yang di atas Kenapa? Ini pembelajaran Tapi sebenernya jujur Sebenernya gini ya Apapun sebuah konten Ya kalau kita lagi misalnya seorang artis jadi narasumber Itu tergantung memang dari si artis atau si host Host sendiri harus punya batasan Kalau artis sudah kelebaran berbicara Host itu memang harus meredam sebenernya Bukan mengidukan gitu Nah inilah presiden buruk ya Dalam dunia vlogger sebenernya Makanya saya bilang Perbedaan media dan vlogger itu jelas Sangat berbeda gitu loh Kita nih vlogger Jangan sok media Pas di upload itu Itu komplain Memang pas upload perdana itu komplain banget si Kumala Kumala itu komplain di grup Beb gak salah nih Pas kita lihat tayangannya gak salah nih gak salah nih Itu di komplain Kumala bilang Gue udah minta turunin Minta turunin Minta turunin ya di grup ya Itu ada buktinya kok Tolong kamu turunin Minta turunin Tapi tidak diindahkan Cuman aku kumpul teriung akak Grup teriung akak Turunin tuh malam itu sebenarnya judulnya lebih serem ya Ya lebih serem ya Lebih menunjuk orang Ya Ada nama ya Iya ada nama Bakal Bakal jadi masa Kita yang pilih Malah malah Masa sipip kan itu kan gini Kita pilih Jangan itu pasti bermasa Ada memang Itu di grup ada kan Memang itu udah chattingan Kita memang kita Dari awal ya Enggak dari awal Pas ditupload malam Baru setengah jam Baru setengah jam Kita lemes Lihat Apa ini gitu loh Gila Ini akus akus Turunkan turunkan Gak apa-apa yang bisa Yang bisa memasalahkannya Yang malekat gitu Gitu Pablo Itu yang kita Itu yang kita sesalin ya Karena Ada di grup ini Bahwa kata Pablo Dia mau bertanggung jawab Dia menurut Kumala juga Sampai diketawain sama Pablo Gak ada deh yang menuntut Kecuali malekat Sampai diketawain Pablo sama Ray Itu Jadi kita pikir Oh gitu Sampai keluar sponsor saya Pablo sama Ray Hanya bisa ketawa dari jauh Kalau Gali yang masuk Gitu Karena mereka Sayang Kita menyayangkan banget Gali itu harus masuk Karena jujur ya Gali itu anak yang baik Menurut saya Ya Sholatnya rajin Puasanya rajin Dan dia memang membantu saya Dalam nge-vlog Dia yang membantu Masa Tensa juga Begini-begini Dia ngajarin Makanya Kok ini terjadi Ini sebenarnya Ini mungkin hapes Sampai malam itu Kita meeting Langsung besoknya Aduh tolong deh Mending diminta maaf Harusnya seperti itu ya Malam itu kita meeting ya Tapi gak diindahkan juga Saya pikir ya Kami mundur Setelah terjadi Begini kan Terus setelah terjadi Ya kasus ini Terus menurut Kakak nih ya Terus kan Dari pihak sana Ngomong katanya Ya vlog gue Gak ada edit Memang Ya begini gitu Dan semua Apa yang lu ucapkan Ya tanggung jawab lu Itu gimana Ya gak bisa dong Jelas sekali ya Dimana-mana tuh Ya jelas sekali ya Dimanapun yang Mengupload Itu yang paling sebenarnya Dipertanyakan Duluan Ya dong Ya kan Yang mengupload Dalam hal konten Asusila sekalipun Yang pornografi Sekalipun yang mengupload Yang kena duluan Bukan si Pelaku Ya kalau dia Gak ada editan ya Berarti ngalir Seperti Seperti Secara langsungnya Harusnya Presenternya pakai ini Ya Udah tau lu Gak ada editan Kalau udah Udah ngebayang Baya lu rem Sabar Bu 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 Suka Sabar Bu Sabar Bu Ke Pablo Ya ke mereka itu Ya sebenarnya setelah kejadian itu Akhirnya ada pertemuan kedua lagi Yang Kumala dan Gali Berangkat ke sana Untuk membahas Masalah konten ini Untuk di take down Nah setelah kejadian di upload ya Setelah viral Iya setelah viral, tolong jadi, dan Kumala itu mau jemput saya lagi gitu loh. Memang saya harus dia ajak kesana, tapi saya gak dateng juga gak ikut. Malam itu kan Rian, jadi hari itu, hari kedua itu ya, bersama beberapa hari ya, saya langsung ditelepon sama Kumala dan saya tuh mau dijemput. Tak kenapa pada saat itu, karena Kumala mau jemputnya di Semanggi, saya malah, saya kan dari Kasab Langkah tuh ya. Minta kenapa, ya nanti, ntar dulu deh, saya nanti nyusul aja kesentulnya. Ternyata semua serba kebetulan ya, semua serba kebetulan. Sebenernya gue pemales kali kalau jalan. Memang saya gak dateng juga. Iya ada gak permintaan secara langsung untuk, oh iya ke Pablo sama kamu. Kita sih, udah bilang itu melalui Kumala, tapi memang gak ada jawaban. Tapi Pablo bilang aman. Tapi secara langsung ke Pablo-nya gak ada. Tapi kalau Pablo, telepon saya ada, memang ke beberapa hari lalu ya, Pasti mereka udah ribut malah. Mereka udah saling serang, Pablo telepon saya. Malah pada saat, gimana Rie sendiri ya, Mami, ayo kita bikin vlog lagi ya, kita bikin vlog terus. Iya, iya tentang, siapa namanya, tentang Barbie, curhat sama Mami kayak stressnya, kayak gimana menghadapi semua orang ini. Dia cerita, dia cerita, aku sampai tadi pagi pun dia telepon. Dia telepon, tadi pagi dia telepon, dia kan. Aku cuma bilang, kamu mending cooling down dulu, tiarap dulu. Jangan memberi statement apapun dulu, ya kan. Kamu tolong, masalahnya gini ya, ini kan kasus hukum. Kasus hukum itu kita gak bisa main-main dalam kasus hukum ya. Karena hukum itu bukan untuk dipermainkan, gitu loh. Nah, jadi, kamu diam dulu tiarap dulu. Dari awal, saya juga ada nesatin juga sama Tessa ya, pas ini, pas bergulirnya itu, rame-ramenya di media sosmed, ini gak kayak gitu, lebih baik, maaf, itu lebih bagus, minta maaf. Atau, anggap ini sebuah kehilafan, gitu loh. Tapi ya, mungkin omongan saya gak dikenal, tapi sebagai teman, sebagai sahabat, saya tahu, kumala baik sama saya. Pablo juga baik sama saya, juga telepon juga. Jadi, pas ketika mereka ada bentrok, mereka juga telepon, Pablo, mami, madam, tolong bilangilah sama kumala begini-gini. Sebenarnya, terjadi begini kan, kenapa? Sudah gak tau mau ngapain. Ini udah telat, saya juga gak bisa bantu apapun. Karena ini udah telat, gitu loh. Memang ini sudah, jalurnya bukan urusan kita, ranahnya udah beda, gitu loh. Kalau dari awal mungkin bisa ya, untuk diri. Tapi sekarang ini, udah melebar, gitu loh. Udah melebar kemana-mana, gitu loh. Jadi, bingung kan, gitu loh. Jadi, ya, berdoa aja, semoga ke depannya, ini menjadi pelan belajaran juga buat kedua suami istri tersebut lah. Oke, kan sekarang Barbie, kan sekarang lagi dalam, ya suaminya kan dalam masalah, dalam kasus lah. Terus, Barbie mungkin merasa, ya pastilah stress sebagai istri. Terus, apa sih pesan kakak sebagai sahabat, gitu, untuk Barbie dan juga untuk Gali sekalipun? Kalau aku untuk Barbie ya, mending cooling down dulu. Cooling down dulu, berpikir dulu lebih tenang, ya. Karena ini kan sudah masuk ke ranah yang sudah menjadi yang ini ya, sudah lebih tinggal, udah terproses lah. Jaga kesehatan lah untuk Barbie, gitu loh. Kasian. Aku maksudnya, sebagai sahabat, dia kan capek pastinya, kan. Nah, kalau Gali, untuk Gali sendiri, banyak-banyak berdoa aja, ya, tidak perlu takut atau gengsi untuk, kalau memang manusia ini ada salah yang minta maaf, atau apa, itu mungkin akan lebih meringankan. Karena saya tahu banget, Gali ini anak yang baik. Anak yang baik, dan saya juga, maaf kata, saya berpikir, ada juga teman-teman saya juga berpikir, kenapa Gali bisa seperti itu? Jadi, kita jangan berpikir, kenapa Gali salah, tapi memang dia salah, ya. Nggak boleh mengucapkan sesuatu yang jelek, itu untuk ke publik. Tapi kenapa Gali bisa seperti itu? Kenapa tidak ada orang, kalau di psikologinya ya, saya melihat kenapa Gali bisa seperti itu? Kalau saya sih tahu, gitu loh. Mungkin dia seperti gunung yang ditahan meletus, ya mungkin dia meletus pada saat itu. Apesnya, dia tidak dapat orang yang tepat untuk mempublishnya. Jadi, sehingga ke publiknya, penerimaannya secara gamblang, gitu loh. Nah, itu membahayakan buat Gali. Tapi, ini pembelajaran juga buat Gali. Kita, dan semuanya para YouTuber muda, ataupun YouTuber yang udah senior juga, tetap harus menjaga etika dalam membuat konten. Oke, sekarang dari Kak Tessa, apa ya sudah terlanjur basah, terjadi, sudah terlanjur melebar. Terus, apa pesannya buat Barbie, terus sama buat Gali sebagai sahabat? Ya, aku, ya buat Gali ya, jalanin aja, aku tahu, niat kamu sebenarnya nggak ada yang jelek. Mungkin, cuma kamu kepeser, atau salah penataan kata-kata. Jalanin aja, kamu semangat, yakin. Banyak ibadah, banyak pedo'a, mudah-mudahan. Semuanya kamu bisa hadapin. Kalaupun kamu, misalnya, hari ini dinyatakan bersalah, ada minta maaf, ada badai pasti berlalu. Kamu semangat, kamu tetap harus, setelah ini kamu harus bangkit lagi, dan harus karir lagi. Karena dia waktu bulan puasa itu ada curhat sama aku, tentang anaknya, kangen anaknya, waktu aku yang dia itu. Ya mudah-mudahan, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu ini ya, Dek, kamu harus kuat. Kamu harus lihat, siapa di teman-teman kamu yang baik, siapa teman-teman. Jangan kamu hanya ngikut-ngikut-ngikut. Karena, takut, kamu kan sudah mulai dewasa, harus pikir, teman kamu yang baik yang mana, siapapun itu kalau memang baik, kamu ikutin. Tapi kalau tidak memenjorokan kamu, tinggalin saja. Tidak usah takut, tidak usah apa. Jadi, semangat, kuat, semoga. Aku berharap, aku berharap ini yang ditahan-tahan itu, tidak ya. Ini buat aku ya, aku berharap. Dan buat Kumala, support terus gali, kasih terus spirit, supaya dia semangat, dan supaya tidak down, dan supaya tidak jadi, supaya tidak, apa ya namanya ya, depresi, makin depresi, makin depresi. depresi lagi, karena dari kemarin saja, dari cara ngomong, dia sudah beda. Kumala, tolong support ya. Aku yakin, kamu sayang sama dia, aku yakin, kamu pasti, kamu mau bela suami kamu, tunjukin. Saatnya di sini, kamu harus tunjukin, dimana kamu harus benar-benar sayang sama Gali, dimana saatnya benar-benar, kamu memang tidak mau kehilangan Gali, itu yang harus kamu lakukan. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.